Jadi makanya depannya saya pasangkan quick-release atas truk gitu ya, jadi lebih mudah gitu. Kan kalau bisa dilihat panjangnya lumayan ya. Spray tip bawaan 171, bisa, kasih pendek. Oke, selamat pagi, balik lagi bersama WKMontro Detail. Kali ini saya berkesempatan untuk membantu teman kita dari Ternate untuk memesan mesin karcher HD711 berikut dengan perlengkapan lainnya. Jadi beliau itu ingin melengkapi workshop dengan mesin dan perlengkapan lainnya. Nanti akan saya jabarkan apa aja perlengkapannya dan mesinnya. Nah, jadi yang pertama unitnya ini adalah karcher HD711. Untuk karcher HD711 ini nanti akan dipasangkan selang 3 per 8. Selang 3 per 8 sepanjang 15 meter. Lengkap dengan quick-release. Ini sudah saya pasangkan kiting M214. Saya press. Saya pakai kan quick-release juga, ukuran 3 per 8. Lalu untuk gunnya, juga sudah quick-release. Dan ini bawaan ya, untuk 711 itu dia dapat swivel ya. Kalau 511 dia nggak dapat, kalau 711 saya juga baru tahu ini dapat swivel. Jadi yaudah saya pasangkan aja. Karena nanti pada saat penggunaan di lapangan pasti dengan ukuran selang seperti ini akan agak sulit ya untuk manuver. Jadi dengan adanya swivel ini lebih mudah gitu sih kan untuk bermanuver lah. Jadi selangnya ibaratnya nggak kelibet gitu. Nah, karena di sana nanti itu tuh pencuciannya. Ada cuci truk juga. Jadi kan panjang ya untuk menggapai atapnya gitu loh. Atau bodi bagian atas. Walaupun HD711 itu stick-nya lebih panjang ya. Panjang dia memang dari HD711. Jadi gimana caranya biar bisa dapat tambahan lagi tapi yang ujungnya nggak bengkok. Jadi makanya depannya saya pasangkan quick-release ujung stick-nya. Jadi nanti biar bisa masuk extension lagi yang ujungnya bengkok seperti ini. Jadi panjang. Jadi nanti untuk menjangkau area atas truk gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Kan kalau bisa dilihat panjangnya lumayan ya. Jadi nanti untuk menjangkau kolong-kolong bagian chassis truk juga lebih enak. Nah, untuk spray tip bawaannya itu saya bikinkan quick-release juga. Jadi ini spray tip bawaan. Spray tip bawaan HD711 bisa versi pendek. Dan nanti juga udah dapet ini juga ya. Dari saya, spray tip juga ukuran 25 dan 40. Kalau untuk 711 ini spray tip-nya saya dapet 2 ya. Saya kasih 2. Ini yang 40. Dan ini yang 25. Cuma nanti ya terserah disana aja untuk penggunaannya. Mungkin kayak yang bawaan atau yang dari saya. Cuma kalau yang dari saya paket untuk 711 dapat 2 seperti tip yang gede. Oke, nanti ini tinggal dipasangkan aja ya. Saya pasangkan sekalian untuk... Ini yang cukup dikencangkan aja pakai tangan. Jadi nanti bisa buat masuk selang ya. Tiga per delapan yang ada satu, 15 meter. Lengkap dengan quick-release. Untuk... Bagian dalamnya... Kalau bisa lihat, seperti ini. Boleh dekat aja. Jadi 711 itu bisa dibuka ya. Ini untuk switch-nya. Ini bisa buat naruh kompartemen. Tas spray tip. Oke gitu kan. Atau apapun. Bisa taruh disini. Ini untuk... Apa? Pressure valve. Cuma saya saranin ini dibuka lebar aja. Jadi biar si air nggak divert balik ke dalam pompa. Ini nanti buat poli. Buat mas Syahril nanti... Sampai di tempat. Diganti aja. Pakai dipstick ini. Jadi biar bisa ngukur seberapa... Seberapa apa... Sama lah kayak mobil lah. Seberapa banyak polinya. Nanti kalau udah nyampe sana. Di TNHT. Agak aja aja pakai ini. Biar bisa ngecek. Ini saya taruh disini. Seproyektif saya taruh disini juga ya. Ya itu. Ini bisa ditutup. Oh ya disini juga udah ada saringannya ya. Kalau apa. 7.11 udah input saringan. Jadi nggak usah pakai saringan eksternal lagi ya. Kalau mau pakai silahkan. Ini udah ada. Jadi ini tinggal tutup aja. Saya taruh sini dulu. Nunggu kan saya taruh sini. Sticknya lumayan panjang ya. Jadi enak nanti. Ini buat beauty truck. Depannya juga repok gitu. Jadi kita nggak perlu capai-capai. Enak. Ini pakai quick release. Ujung stick pakai quick release juga. Jadi semuanya komplit dengan quick release. Jadi untuk pekerjaan. Biar lebih mudah aja ya. Untuk berganti penggantiannya. Oke next. Kita tinggal disini. Nah mungkin. Kalau mesin udah banyak yang ngejelasin ya. 7.11 ya. Saya nggak berani tes juga. Karena pesanan orang. Jadi ya. Ya dari pada teman-teman apa. Waktu tes. Pada saat pembelian aja. Nanti ya. Saya sisipin lah videonya. Kelihatan itu berapa bar runningnya. Kalau untuk disini. Saya nggak berani karena pesanan orang. Terus. Oke. Sekarang kita. Saya bawa bangku dulu. Ini selang bawaan. Caracetnya. Dia bisa buat backup. Atau mungkin juga nggak terpakai. Kita taruh sini aja. Untuk foam lens. Pakai MGGC. Ini udah dapet apa. Oribis yang 1.1. Tapi kayaknya nggak terpakai buat mesin ini. Untuk mesin ini. Sepertinya 1.25 bisa. Tapi saya masih ragu juga ya. Nanti. 1.35. Bisa juga. Atau saya nggak tau. Belum pernah coba. Kemungkinan feeling saya. 1.25 atau 1.35. Cuman ya udah. Ada 1.25 disini. Ini udah dapet. Cuman ya. Cuman ya udah dapet. Ini udah dapet. Cuman ya. Cuman ya. Dan ini. Untuk. Tampungnya ya. Jadi pake MGGC. Gw ngerise MGGC 1. Terus. minta dibelikan juga fomelands yang biasa jadi saya pilihkan benchmark kenapa fomelands bench karena dia dapat 2 orifice yang 1.1 1.1 1.5 nanti ini saya pasangkan ke trillis juga ya arisnya cuman ini terus buku-buku tunjuk adaptor adaptor cuman adaptor nya tidak akan pakai mungkin bisa buat dapet ANL dapet siltip sama dapet orifice juga yang kecil satu lagi kalau saya sama bench juga jadi ada dua yang bench yang bagus satu mccc terus nanti buat buat sikat inner velg pakai seperti ini ada dua seperti yang saya pakai juga ini inner velg untuk mereng bagian dalam velg bisa kejangkau seperti ini atau lalu juga buat chassis truck bisa mungkin terus singkat face nya velg atau bisa karena ini ujungnya lumput ya biasanya saya pakai ini untuk face velg ataupun ya mungkin bisa juga untuk bagian lainnya tergantung yang punya nya nanti pakenya gimana terus wash detailing ya atau bristle biasanya saya pakai ini buat bagian grill atau emblem atau sisi-sisi pintu sela-sela ada dua juga nah untuk yang lainnya adalah jadi beliau ada jalur angin kompresor minta dibikinin quick release juga saya beliin pakai ini ya jadi selangnya udah ada di sana itu saya lihat fotonya setengah inci female jadi saya beliin di beliin yang male dan one touch untuk taruh di lainnya nanti untuk di selangnya untuk pasang ini jadi dia tuh tinggal tinggal fokus aja dia kalau angin enak ya one touch juga ada dan enaknya dia ada locknya ya jadi walaupun disini ada pressure kalau pula kebuka begini ini dia nggak ada nggak bisa keluaran ini kalau kita pasang dia baru adanya bisa ini jadi dari line out terus masuk ke selang terus output selang pakai ini juga one touch juga nanti bisa disampingkan dengan ini low gun yang ukuran 5 inch pesen 2 terus untuk apa air washing gun ada lagi satu biasanya ini nanti diisi solar ya entahlah untuk bersihin bagian chasis mesin atau ataupun karena kayaknya tempat cuci disana saya lihat fotonya banyak truk-tuk besar juga ya jadi mungkin ini berguna saya masukkan dulu terus ini ada apa ya wash mitt untuk uji mobil ada 10 terus ini untuk drying towel ada 10 juga drying towelnya warna biru sisi gelapnya hitam ada 10 ini drying towel atau water magnet ya yang menyerap air ukuran 40x40 terus ini untuk bersihin bagian dashboard ataupun interior ya ada 10 juga terus ini yang besarnya water magnet atau micro fiber drying towel ini saya juga pakai untuk drying body mobil itu satu mobil R3 cukupan maaf ya berantakan jadi saya asisi nanti satu lagi satu lagi microfiber yang buat kaca jadi buat kaca kualitasnya agak bagus sedikit ini edgeless 40x40 juga ada 10 jadi total ada 50 piece ya untuk untuk microfiber dan wash mitt masing-masing 10 buat dry towelnya yang besar 10 yang kecil 10 10x90 10 40x40 10 motor 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 kaca 40x40 10 buat interior 40x40 10 sama wash mitt 10 untuk iklan dulu ya yang terlewat nah untuk apa namanya rada 711 ini ada tempat ada tempat ada buat cek olinya bisa kelihatan juga disini nanti bisa dilihat disini jadi ini untuk oil level ya bisa kelihatan langsung seberapa kalau kira-kira ada berkurang gitu untuk buat buat cek aja disitu sedikit tambahan buat teman-teman yang pengen menggunakan kopler angin jadi kopler ini tuh beda dengan apa dengan air pada umumnya ya jadi ukuran lubang depannya sama yang ini tuh semua sama jadi yang membedakan tuh drat belakangnya atau buat washnya ya jadi ukurannya ada 20, 30, 40 kalau 40 itu buat drat setengah inci terus 20 tuh drat 1 per 4 kalau gak salah jadi yang beda tuh cuman bagian belakangnya aja jadi ini 40 untuk setengah inci oke mungkin ini dulu untuk update dari saya mesin karcher lengkap dengan quick release selang 3 per 8 merek kasta flex 15 meter terus gunnya upgrade semua quick release dan ada tambahan extension lengkok sama spray pip mungkin itu ya mesin mungkin saya gak berani nyalain atau teman-teman kalau mau ada nanya-nanya silakan mengenai mesin karcher yang jelas kemarin itu saya sarankan kalau 7-11 kabel harap diperhatikan karena mesinnya lumayan besar gisternya lumayan besar kalau bisa 3x25 ada groundingnya dan juga air ya bentuk air juga harus diperhatikan harus beras karena nanti mempengaruhi untuk outputnya juga oke nah cukup sekian video dari saya update kali ini ditunggu barengnya mas ya di internate mudah-mudahan aman selamat dan lancar usahanya terimakasih juga sudah mempercayakan kepada saya untuk teman-teman semua sampai jumpa di video berikutnya selamat oh iya ketinggalan ini ada lagi update selang saya bikin juga pesanan orang selang 1x4 barflex panjang 15 meter lengkap dengan quick release juga ini M2214 saya pasangkan quick release kurang 1x4 terus ini juga quick release 1x4 berat 1x4 siku kenapa siku jadi owner nya itu bilang saya pesen host rail juga kayak yang saya pakai gimana caranya nanti ini selang kemudian hari udah ready bisa dipasang di di host rail ya jadi makanya saya bikin siku ini buat outputnya jadi nanti host rail saya udah pesen saya pesen cuma sedikit masuk nggak banyak ada beberapa yang ikut pesen juga masih ada sisa 4 yang kosong kalau misalnya mau sekalian boleh pesen aja tinggal tulis aja di kolom komentar atau tinggal DP nanti rencana ini dikirim ke Kalimantan Utara tidak ada menurutkan selang 15 meter buat cucian juga selang ini selang 1x4 cuma minta dibungkus lagi sama selang air biar awet ya udah semoga awet juga selangnya padahal menurut saya juga udah cukup awet sih kalau selang bal fleks gitu aja update tambahannya kalau ada kolom komentar eh kalau ada kolom komentar kalau misalnya ada masukan boleh tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan silahkan whatsapp aja mau tanya-tanya insyaallah nanti saya jawab kalau butuh apa masukan boleh whatsapp aja atau tulis di kolom komentar oke sekian video dari saya sampai jumpa lagi di video berikutnya mantap ini buat oli berarti batasnya sampai ini maksimum diantara ini ya tapi dia ada berkurang gak sih lama-lama kalau ini berkurang sih Pak di cek aja nanti sering-sering di cek aja biasanya penggunaan berapa lama tuh seringnya kepakainya sering apa ya setiap hari buat nanti sih buat ini rencananya buat mobil sama truk oh udah kontrol aja sebelah sekali Pak sebelah sekali ya oke